Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Klaten, Joko Laksono, menyatakan, hasil panen tembakau di Manis Renggo tahun ini memiliki kualitas sangat bagus. Cuaca yang mendukung, yakni tidak adanya hujan, membuat harga jual tembakau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tembakau jenis blikon yang ditanam petani di Kejamatan Manis Renggo di lahan seluas sekitar 200 hektare, laku dijual dengan harga Rp75.000 per kilogram untuk tembakau rajangan kering kelas E. Para petani tembakau kini bisa bernafas lega, lantaran hasil penjualannya bisa menutup kerugian saat mengalami gagal panen di musim sebelumnya. Akibat seringnya gagal panen pada 3 atau 4 tahun lalu, petani dan perajang tembakau kini mulai enggan untuk melanjutkan usaha bersama daun emas. Dari 25 perajang tembakau di Desa Tejayan, Kejamatan Manis Renggo, kini hanya ada 10 perajang yang bertahan. Turunnya jumlah perajang ini turut berdampak pada luasan tanam yang kini hanya tinggal 200 hektare, dari sebelumnya 800 hektare. Karena terdampak cuaca, banyak petani ataupun pemilik lahan yang lebih memilih untuk bertani palawija. Seorang petani tembakau asal desa KTAN, Marito mengaku sangat gembira. Dengan panen tembakau tahun ini, kualitas tembakau yang baik membuatnya kembali bersemangat untuk tetap bertahan menjadi petani tembakau. Tembakau Rajangan Kering kelas E harganya mencapai Rp75.000, sementara kelas D Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram, dan kelas C sebesar Rp50.000 per kilogram.